berikut hasil lengkap matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beserta daftar kelas semen sementara hasil pertandingan keempat dari grup air timnas Vietnam kalah 0-3 dari timnas Indonesia sedangkan timnas Filipina kalah telah 0-5 dari timnas Iraq berikut daftar kelas semen sementara dari grup F Iraq memimpin dengan 12 poin disusun Indonesia 7 poin Vietnam 3 poin dan Filipina 1 poin dan hasil dari grup I Libanon kalah 0-5 dari Australia Bangladesh kalah 0-1 dari Palestina hasil dari grup C Cina menang telah 4-1 atas Singapura Taiwan kalah 0-2 dari Korea Selatan grup B Korea Utara versus Jepang kick off jam 15.00 waktu Indonesia bagian barat India versus Afghanistan grup A kick off jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat grup D Kyrgyzstan versus Taipei grup D Kyrgyzstan versus Taipei kick off jam 21.00 WIB grup D Malaysia versus Oman kick off jam 21.00 WIB grup D Malaysia versus Oman kick off jam 21.00 WIB grup D Malaysia grup D Kyrgyzstan versus Hongkong grup D Kyrgyzstan versus Arab Saudi grup D Kyrgyzstan-Arab Saudi grup D Kyrgyzstan-Arab Saudi Grup A, Turkmenistan vs Iran, jam 22.00 waktu Indonesia bagian Barat Bahrain vs Nepal, grup H, kick off jam 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Rabu 27 Maret Jordania vs Pakistan, pertandingan dari grup G Grup A, Kuwait vs Qatar Grup B, Syria vs Myanmar Grup H, Yaman vs Uni Emirat Arab Daftar kelasemen sementara dari grup A, Qatar memimpin dengan 9 poin, disusul India 4 poin, Kuwait 3 poin, Afganistan 1 poin Kelasemen sementara dari grup B, Jepang 9 poin, disusul Suria 4 poin, Korea Utara 3 poin, Myanmar 1 poin Dan kelasemen dari grup C, Korea Selatan memimpin dengan 10 poin, disusul China 7 poin, Thailand di peringkat ketiga dengan poin 4, Singapura dengan poin 1 Kelasemen sementara dari grup D, Oman memimpin dengan 6 poin, disusul Kyrgyzstan 6 poin, Malaysia 6 poin, dan China 7 poin, poin 0 Kelasemen sementara dari grup E, Iran memimpin dengan 7 poin, disusul Uzbekistan 7 poin, Hongkong di tempat ketiga dengan 1 poin, Turkmenistan dengan 1 poin Kelasemen sementara dari grup G, Arab Saudi 9 poin, Tajikistan 4 poin, Jordania 4 poin, dan Pakistan poin 0 Kelasemen sementara dari grup H, Uni Emirat Arab 9 poin, Bahrain 6 poin, Yaman 3 poin, Nepal poin 0 Kelasemen sementara dari grup E, Australia memimpin dengan 12 poin, disusul Palestina 7 poin, Lebanon di tempat ketiga dengan poin 2, Bangladesh dengan poin 1 Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Ujo78CDR